LPP TVRI Stasiun Jambi secara rutin melaksanakan senam sehat setiap hari Jumat pagi. Namun, senam sehat kali ini berbeda, karena TVRI Jambi juga turut mengundang dua lembaga penyiaran publik lainnya, yakni LPP RRI Jambi dan LKBN Antara, serta KPKNL dan BSI Cabang Sipin Jambi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama lembaga penyiaran publik dalam berbagai program kegiatan. Para tamu undangan yang hadir mengikuti sunam bersama sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terlebih di tengah pandemi saat ini, senam menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini sesuatu yang luar biasa, tentunya yang digagas oleh TVRI, karena tripartit ya, mengundang Antara, RRI, TVRI, dan juga di sini ada KPKNL, BSI, dan semuanya mitra-mitra dari kita semua ya, RRI, TVRI, semuanya sama. Dan Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama, artinya sinergitas yang sudah dilakukan tentunya akan lebih kuat lagi, sehingga apa yang akan menjadi tujuan kita untuk menghadirkan program-program, baik TVRI, RRI, dan semuanya yang dibutuhkan masyarakat, akan lebih lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, jadi kegiatan kebersamaan antara RRI, TPRI, dan antara itu sudah terjalin dengan cukup baik lewat beberapa kegiatan, salah satunya olahraga selam bersama ini. Dan ini adalah sangat positif untuk memberikan spirit, bahwa dalam kondisi pandemi ini kita masih bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan selain di olahraga, kita juga melakukan sinergita dalam beberapa program, pemberitaan, dan juga informasi publik. Menurut saya ini suatu bentuk kegiatan yang sangat positif ya. Kita kan seperti kita ketahui pandemi sejak tahun 2019, jadi kita harus betul-betul dalam kondisi bukar. Juga saya lihat ini positif terkait dengan sinergi dari lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Jambi ya. Ini bentuk menurut saya luar biasa, ini ya kapan-kapan mudah-mudahan kita, kalau bisa kita undang ya, jadi kita giliran lah gitu. Kalau saya memandangnya ini memang perlu ya dilaksanakan, jadi bagaimana kita menyikapi pandemi ini dengan tetap berpikiran positif, dengan tubuh yang tetap bugar dan sehat. Kami dari Bank Syariah Indonesia sangat mensupport dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tiga lembaga publik yang ada di Provinsi Jambi, dan besar harapan kegiatan ini bisa terlaksana secara terus-menerus gitu. Dan kami dari BSI siap berkolaborasi tentunya dan siap mensupport, dan tentunya kegiatan ini sangat positif gitu ya, bisa menambah imun juga di tengah-tengah pandemi gitu. Dari saya mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, dan kerjasama kita bisa semakin melebar gitu, dan bisa memberikan dampak yang positif buat masyarakat. Sementara itu, Kepala LPP TVRI Stasiun Jambi, Syarif Udin dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada undangan yang sudah bersedia hadir mengikuti senam bersama. Kegiatan ini diharapkan akan terus berlanjut. Selain senam sehat, kegiatan ini juga dimeriakan dengan pembagian door price bagi peserta yang beruntung. Soeba, Janu, TVRI Jambi melaporkan.